Oke, selamat siang semuanya. Hari ini akan dijelaskan mengenai materi dari Media Humas. Karena sudah ada jadwal yang pasti, maka semua materi sudah Ibu upload di LMS. Kemudian Ibu akan menjelaskan dalam format rekord. Nanti cukup disimak dan dilihat videonya. Dan ini juga penting ya, nanti untuk perkuliahan akan lebih banyak sesi tanya-jawab. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan lagi materi. Dan Ibu akan menjelaskan dari materi 1 sampai materi 2. Jadi Ibu akan menjelaskan dua-dua. Supaya tidak terburu-buru, tolong disimak baik-baik materinya. Yang tidak jelas, tanyakan nanti pada saat di ruangan Zoom. Terima kasih. Kita bahas tentang pengantar Media Humas. Itu ada praktik dan bentuk dari Media Humas itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam Media Humas, karena kita menggunakan media, maka otomatis akan ada publik. Di dalamnya. Shetel dalam buku Kriantono mengatakan bahwa publik ini apa sih? Publik adalah kelompok individu yang tertarik dan berbagi terhadap suatu organisasi atau isu. Jadi sebetulnya publik ini adalah orang-orang yang dia memiliki rasa ketertarikan yang sama. Jadi bisa dikatakan publik, itu adalah ketika ada lebih dari 50 orang, lebih dari 100 orang memiliki minat yang sama. Maka itu publik. Itulah yang disebut ada istilah publik figur. Publik figur adalah ada orang-orang yang memang satu sosok, satu sosok yang menonjol, dan orang-orang lain itu tertarik atas sosok ini. Sehingga itu menjadi satu isu tersendiri. Makanya yang dikatakan publik figur. Publik figur adalah ada satu sosok yang dimana orang-orang di sekitarannya atau orang-orang di luar sana tertarik terhadap figur ini. Bisa jadi beda-beda nih ketertarikannya. Itu karena ada ide, karena ada kesamaan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di dalamnya tidak ada unsur ketertarikan, baik itu tentang isu yang sama, ide, ataupun yang lainnya, maka tidak dapat dikategorikan terhadap publik. Karena publik ini juga harus dalam bentuk organisasi. Nah, organisasi ini kalau misalkan kita katakan lingkupnya sebagai bentuk komunikasi organisasi itu sendiri. Nah, karena kita berbicara tentang humas, apakah humas cukup hanya dengan isu dan ide saja? Tidak. Tapi juga harus ada organisasi karena di bawah naungan. Itu yang menjadi catatan. Dua, apa sih itu humas? Nah, kalau humas menurut Rosadi Ruslan dalam bukunya Public Relations, Praktif Public Relations, ini adalah sebetulnya seni untuk mengetahui sosial yang didapat untuk dipergunakan dalam menganalisis kecenderungan. Jadi, sebetulnya kalau dalam manajemen humas itu, Rosadi Ruslan juga mengatakan bahwa sebetulnya humas itu adalah satu pekerjaan di mana dia melaksanakan program-program organisasi atau perusahaannya secara terencana. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melayani. Karena humas sendiri itu memiliki dua publik. Yang pertama ada publik eksternal, yang kedua ada publik internal. Publik eksternal ini adalah orang-orang yang di luar organisasi atau di luar perusahaan tersebut. Sedangkan, publik stakeholder internalnya atau publik internalnya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya kayak keluarga karyawan, karyawan, kemudian distributor, pemegang saham, itu merupakan publik internalnya. Nah, di sini adalah bagaimana sih sebetulnya si humas ini bisa berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan baik secara internal ataupun secara eksternal. Ini apa yang dimaksud sebagai praktek PR. Kemudian, apa itu media? Ibu yakin kalian jauh lebih paham apa itu media. Jadi, ibu hanya jelaskan secara garis besarnya saja. Media ini berasal dari bahasa Latin atau yang disekatakan sebagai medius, artinya tengah atau perantara. Jadi, media ini merupakan perantara antara pemberi informasi terhadap penerima informasi. Nah, si pemberi dan penerima ini kan harus ada pesan nih. Ada pesan. Nah, si pesannya ini harus melakukan yang namanya lembaga. Nah, atau dikatakan dalam komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan secara melembaga. Artinya secara melembaga adalah jaringan informasinya itu bisa luas dan menyeluruh. Karena, balik lagi, media ini harus menjadi satu wadah tersendiri atau alat untuk berkomunikasi. Dan media massa itu masuk ke dalam kategori komunikasi massa yang biasanya digunakan. Ibu yakin kalian sudah cukup paham dan mengerti mengenai teori komunikasi massa itu sendiri ya. Next. Kemudian, kalau misalnya tadi kita bicara publik, kita berbicara humas, kemudian kita berbicara tentang media. Mari kita kerucutkan. Apa sih si media humas ini? Media humas adalah bentuk media atau saluran atau channel apapun yang digunakan humas dalam bidang pekerjaan untuk jenis publikasi. Baik itu jasa atau produknya. Sebelumnya pernah ibu jelaskan, jadi sebuah perusahaan tidak bisa berkembang kalau tidak ada media. Artinya, media ini merupakan sarana untuk mempromosikan, mengenalkan, kemudian untuk menjaga para konsumennya atau para publiknya supaya dia tetap loyal terhadap perusahaannya. Makanya kenapa si humas ini dia harus punya medianya sendiri atau biasa kita sebut dengan PR media atau media PR ya. Next. Media humas atau PR media ini adalah segala bentuk sarana yang tadi ya dijelaskan bersifat lebih kepada publikasi komunikasi. Jadi sebetulnya media humas yang digunakan adalah untuk mempublikasikan. Ingat ya, publikasi ini tidak hanya berbicara tentang memperkenalkan, mempromosikan, tapi bisa juga menjadi satu jenis mengklarifikasi case atau masalah yang terjadi di perusahaannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ada istilah yang disebut dengan media relation. Media relation ini lebih pokok, lebih pokok itu lebih mengkucut karena lebih fokus terhadap hubungannya dengan media. Makanya kenapa kalau di unicom itu, antara media humas dengan media relation itu sebetulnya menjadi, eh sorry, bukan di unicom, di unpat ya, media relation sama media humas itu menjadi satu mata kuliah yang berbeda satu sama lain. Kalau di humas, eh sorry, kalau di unicom justru disatuin jadi satu mata kuliah namanya media humas. Jadi, materi yang akan ibu jelaskan itu akan ada dua perspektif. Yang pertama dari jenis hubungannya, yaitu media relation, ada yang berdasarkan dari si medianya itu sendiri. Semoga cukup jelas ya. Next. Kemudian, media humas ini seperti apa sih sebetulnya? Oke, kita lanjut. Di sini media humas ini lebih kepada publikasi, hubungan, dan lainnya. Next. Nah, Yusal Iriantara ini mengatakan dalam bukunya yang pernah ibu bawa di kelas, media relation ini sebetulnya merupakan bagian dari PR eksternal, yang bagaimana cara dia untuk mengembangkan dan meminah hubungan baik dengan media masa. Jadi, yang tadi ibu jelaskan, kalau media relation itu lebih fokus terhadap hubungan dengan medianya, tapi kalau media humas itu berbicara tentang media-media atau saluran-saluran atau channel yang digunakan si humas untuk menginformasikan segala sesuatu yang ada dalam perusahaannya. Itu yang membedakan ya. Nanti takutnya pas UTS ibu tanya. Nah, kemudian dalam praktik media humas, di sini dikatakan bahwa bagaimana sih CPR ini diprediksi tahun 2020 saat ini, nah, semakin teknologi, sorry, semakin teknologi canggih, salah, semakin canggihnya teknologi maksud ibu, bagaimana kita semakin cerdas menggunakan platformnya. Makanya sekarang itu jarang sekali perusahaan-perusahaan menggunakan media cetak atau media manual konvensional. Tapi segala informasi dilakukan melalui media elektroniknya, contohnya melalui Instagram, melalui YouTube channel perusahaannya, kemudian melalui televisi. Sudah jarang sekali klarifikasi-klarifikasi atau promosi-promosi ataupun pengenalan-pengenalan perusahaannya itu melalui koran, misalnya jarang juga melalui radio. Tapi kalau radio beda ya, karena radio punya segmentasi yang berbeda. Maksudnya dia punya segmented yang berbeda. Eh, sorry, sendiri, bukan berbeda. Di sini, Annabeth Chancellor for Public Relations melalui 2019 Global Communication Report menyebutkan bahwa teknologi ini akan lebih banyak digunakan oleh HUMAS karena bisa kelihatan kinerja perusahaannya seperti apa, itu yang dilihat dari websitenya, misalnya kemudian dilihat dari postingan-postingan di media sosialnya. Itu media HUMAS saat ini ya, tahun kemarin dan saat ini. Nah, sedangkan kalau menurut Granik dan Han, dikatakan bahwa nama yang sering menjadi rujukan dalam kehumasan itu ada yang disebut dengan Murray Stage Digital Common. Di sini dikatakan bahwa sebetulnya aktivitas kehumasan ini merupakan bagian dari pengelolaan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi sebetulnya bagaimana si HUMAS ini mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Karena balik lagi, si HUMAS ini sebetulnya adalah jembatan antara publik eksternal dan publik internal. Publik eksternal adalah bagaimana dia bisa memberikan fasilitas informasi terhadap konsumen di luar sana, pemerintah, dan stakeholder lainnya, dan bagaimana juga dia bisa memberikan fasilitas informasi dan komunikasi untuk para stakeholder internalnya. Yang tadi ibu bilang, ada pemegang saham, kemudian ada karyawan, kemudian ada distributor, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, HUMAS ini harus menjadi jembatan supaya kedua belah pihak memiliki maksud dan pemahaman yang sama. Semoga jelas ya. Next. Nah, kemudian media relation ini seperti apa ya? Tadi dijelaskan media relation adalah hubungan antara media dengan PR-nya, bagaimana cara kinerjanya, bagaimana mempublikasikan, dan lain sebagainya. Next. Nah, media relation ini dikatakan sebagai alat informasi ya, pada dasarnya untuk memberikan tanggapan terhadap pemberitaan atau organisasi. Jadi, media relation ini juga bisa dijadikan alat konferensi pers atau alat sebagai perslilis terhadap kejadian baik positif atau negatif yang ada dalam perusahaan. Nah, bagaimana supaya kita tahu manfaat dari media relation? Sebetulnya manfaat dari hubungan kita dengan si media itu, manfaatnya yang pertama, membangun pemahaman dan tanggung jawab atau organisasi dan media masa. Supaya si orang-orang yang bekerja di media masa ini tidak memasang berita yang tidak sesuai. Makanya kenapa perusahaan atau misalnya organisasi begitu sangat hati-hati menyampaikan pesan terhadap media, supaya tidak digoreng begitu saja sama media. Nah, masalahnya di media-media saat ini lebih banyak oknum, di mana dia tidak bertanggung jawab hanya mengejar rating, sehingga informasi yang tidak sesuai atau informasi yang diberikan sama pihak perusahaan itu digoreng habis-habisan supaya ratingnya naik. Biasanya seperti itu. Nah, ini juga bagaimana supaya nanti antara pihak perusahaan dengan si humatnya punya tanggung jawab timba balik yang bagus, punya rasa tanggung jawab dan saling percaya. Ini sih yang paling penting karena trust perusahaan terhadap media itu sebetulnya pada era sekarang ini itu mulai berkurang trustnya karena media dianggap hanya mengambil keuntungan secara sepihak tanpa menguntungkan si perusahaan atau justru merugikan si perusahaan itu sendiri. Nah, sebetulnya hubungan ini juga, hubungan dengan si humat ini juga gunanya adalah agar terjadinya sinergi antara si media dengan si humatnya. Maaf ya, kalau misalnya ibu menjelaskannya agak terlalu beribat. Next, ada konsep media relation. Nah, sebetulnya si konsep media relation ini seperti apa sih? Konsep media relation ini adalah usaha untuk mencari publikasi. Nah, ini juga untuk menciptakan pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini dikatakan menurut Frank Jemskine. Beda lagi ya, kalau ini menurut Frank Jemskine-nya, bukan menurut Yosser Iriantara. Jadi, kalau Jemskine lebih fokus kepada untuk menciptakan pengetahuan. Intinya itu. Artian, kalau semakin banyak pengetahuan yang diberikan, maka semakin baik. Next. Tujuan utama dari media relation antara lain adalah itu mengubah sikap publik masyarakat, supaya masyarakat lebih paham mengenai produknya, supaya masyarakat juga bisa memberikan penilaian positif terhadap medianya. Dan juga meningkatkan kesadaran terhadap organisasi, perusahaan, dan produknya. Kenapa ini harus ditingkatkan kesadarannya? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa tidak butuh yang namanya publikasi. Padahal enggak bisa. Semua perusahaan itu membutuhkan publikasi. Kenapa dibutuhkan publikasi? Publikasi ini dibutuhkan untuk bisa meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaannya, meningkatkan penjualan yang ada di perusahaannya. Penjualan ini beragam ya. Bisa penjualan berupa jasa atau berupa apa lagi? Selain jasa itu berupa produk. Nah, bagaimana mendorong tindakan yang mendukung untuk kepentingan organisasi. Nah, ini penting juga. Ticker dan rate menambahkan, sebetulnya ada beberapa hal kok yang menjadi catatan. Pertama, untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, katanya. Meningkatkan komunikasi dengan para investor, meningkatkan hubungan dengan komunitas, meningkatkan profil yang lebih baik dan memperluas pasar. Ini adalah fungsi kalau misalnya kita mampu menjalin hubungan dengan media yang baik. Makanya kenapa, ibu pernah menjelaskan, kenapa ya kalau misalnya ada satu perusahaan itu aja yang dipakai medianya. Berarti perusahaan itu sudah percaya banget sama media tersebut. Sama seperti Unicom yang nggak pernah ganti media. Medianya itu selalu Metro TV sama TVRI. Pasti ada pertanyaan. Bu, kalau misalnya hanya menggunakan dua media itu-itu saja perusahaannya tidak berkembang dong. Karena harusnya perusahaan yang berkembang itu adalah dia mau trial and error dengan menggunakan media masa yang lain. Betul, sebetulnya. Harusnya, yang ideal adalah perusahaan mampu menjama semua media masa sehingga bisa saling mengevaluasi dari segi perusahaan mana media yang menurut perusahaan tersebut memiliki visi dan misi yang sesuai dengan perusahaan atau organisasinya. Tapi balik lagi, budget is everything. Karena semua perusahaan itu punya budget tertentu dan media juga memiliki standarisasi dalam jenis relationship dengan perusahaannya. Nah, ini menjadi satu pertimbangan tersendiri, sebetulnya. Nanti kalau yang kurang paham boleh ditanyakan pada sesi Zoom-nya ya. Next. Kemudian, bentuk media humas ini apa? Ya tadi, media humas ini bentuknya bisa berupa berita, media informasi, kegiat promosi, ataupun yang lainnya. Gunanya, media humas ini adalah untuk efesiensi dan keefektifan dalam menyampaikan informasi, sebetulnya. Nah, berikut jenis media yang sering digunakan oleh humas itu ada media cetak, ada jurnal hall, surat kapal, majalah. Kemudian ada website, blog, media email, special event itu kayak workshop, seminar, ada broadcast media, ada radio televisi. Ini ada outdoor media, luar ruangan, spandu papan, reklama, dan lain sebagainya. Tapi kita kemarin tugasnya itu lebih fokus kepada media cetak, sebetulnya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi untuk media-media yang kalian jelaskan, karena Ibu yakin pasti masih pada bingung sama tugasnya yang dikerjakan kemarin. Nah, bagaimana untuk pemilihan media, pemilihan media yang saat ini yang masih sering dilakukan, yang mayoritas dilakukan sama perusahaan-perusahaan adalah pertama, televisi. Kenapa televisi? Karena televisi dianggap jangkauannya lebih luas, sifatnya audio dan visual dan lebih menarik. Dan juga bisa menjangkau sampai ke pelosok. Kalau internet belum menjangkau pelosok, tapi kalau misalnya televisi, dia benar-benar bisa menjangkau sampai pelosok, luas, dan besar. Nah, kalau surat kabar, ini lebih kepada jangkauannya, lapisan masyarakatnya lebih murah. Nah, sebenarnya terbatas, dia terbatas dan murah. Meskipun kayak PR, Kompas Indonesia, ataupun yang lainnya, dengan kondisi teknologi yang makin berkembang, maka akan makin sedikit orang yang menggunakan surat kabar ini. Tapi ini masih tetap dipilih oleh beberapa perusahaan, cuman porsinya lebih diperkecil. Karena kalau misalnya perusahaan Humas punya budget 100 juta, nah 100 juta ini buat biaya promosi aja. Nah, si 100 juta untuk biaya promosi ini tuh akan dibagi-bagi berapa besar porsinya. Kalau misalnya, wah televisi ini lagi booming banget, berarti exposure-nya akan lebih banyak di televisi. Surat kabar sedikit, kita tetap pasang di surat kabar, tapi porsinya sedikit. Karena exposure-nya juga pasti akan jauh lebih rendah daripada televisi. Nah, radio. Kalau radio sudah jelas, radio pasti dia sudah punya segmentasinya sendiri. Karena balik lagi, kalau radio selain punya segmentasinya sendiri, dia juga terbatas berdasarkan transmisinya. Transmisi siarannya juga terbatas. Makanya paling transmisi yang meluas itu kayak iRadio, Hard Rock FM, nah itu baru terbatas. Beda dengan Ardan. Ardan tuh nggak bisa tercapai di Jakarta. Ardan hanya untuk di Bandung. Nah, ini yang paling booming, sangat booming. Media online. Jadi, hampir semua perusahaan saat ini itu justru lebih akrab dengan yang namanya media online. Kenapa lebih akrab dengan media online? Ya, balik lagi, karena dia jauh lebih menjangkau luas. Bukan hanya negaranya, tapi bisa juga dari segi internasional. Nah, ini yang paling penting, yang menarik. Dan dia bisa mengalahkan media televisi ke depannya, prediksinya ke depannya itu adalah akan mengalahkan televisi. Kenapa? Karena media online selain biayanya jauh lebih murah untuk biaya iklan, bahkan ada juga biaya iklannya itu diberikan gratis dan cuma-cuma. Sedangkan kalau menggunakan televisi, iklan itu bisa sampai sekitar 700-800 juta. Paling murah itu adalah sekitar 200 jutaan untuk bikin iklan. Belum lagi kita harus bayar ke medianya. Itu iklannya aja itu segitu ya, belum lagi kita harus bayar ke medianya. Materinya sudah selesai, maksud Ibu. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.